Halo Ci, gue disini mau ngasih tau langsung to the point aja, gak usah basah-basih Cara ngatasin PUBG New State atau PUBG NS Yang black screen, nge-freeze, force close atau nge-crash ya Caranya gampang, langsung aja Cara mengatasinya Langsung aja kalian buka pengaturan, terus cari opsi atau mode pengembang di pengaturan tambahan Kalau tempat gue, terus ada opsi pengembang disitu, disalah pencet Ada opsi pengembang, kita matiin aja Seharusnya yang udah mati atau gak pernah ngeaktifin, gak bakal error Gak bakal force close atau nge-crash Terus, kalau udah kita matiin opsi pengembang atau mode pengembang, kita buka aja PUBG-nya Karena disini loadingnya lama, mungkin bakal gue skip ke buktinya langsung Nah ini kita udah bisa ya cuy, loading ke PUBG-nya Kalau yang misal tadi lama loading, ditunggu aja Karena habis nge-crash gitu, opsi pengembangnya dimatiin Biasanya emang lama, paling gak 5 menit kan Ya 10 menit, kalau emang gak bisa, mungkin reinstall atau hapusin memori dulu Disini yang masih gak bisa masuk karena tidak bisa menghubungkan ke server itu emang ini Emang servernya yang belum bisa apukan dari devis kalian Tunggu aja ntar malam atau besok pagi mungkin udah bisa Gak tau sih, tergantung dari kraftonnya sendiri Pokoknya kalau udah kayak gini tuh udah bisa cuy HP kalian Gak bukan dari HP kalian, ini problemnya dari servernya aja sih Gitu aja Masalah lain Oke mungkin ada yang nanya-nanya ya Dapet infonya dari mana bang Jangan sok tau, memang gak Jadi tadi gue juga buka PUBG-nya Nge-crash gitu sama kayak kalian Terus dibawa ke Chrome-nya Ke web-nya sana Nih, ada perangkatmu mengaktifkan opsi pengembang sama pakai emulator sih Kenapa nge-crash Jadi emang opsi pengembang harus dimatikan sama emulator itu gak boleh kayaknya ya Jadi disini ada lesson lain Kenapa masih nge-crash itu yang satu Ini Penyimpanan kita penuh Yang kedua Penyimpanan penuh Yang pertama itu Internal sih Ya bener ya sama aja Satu sama Kedua Yang kedua Suruh apos aplikasi Yang ketiga Minimal RAM-nya setau gua Minimumnya dua ya Bukan playable 2GB bisa main Tapi Mungkin bakal nge-lag Atau nge-frame Gak tau juga sih Tergantung chipsetnya juga Terus yang keempat Suruh install ulang Kalau masih gitu Alternatifnya Ya Mungkin cukup Segitu aja Ya karena gue juga gak tau sih Kenapa bisa gitu Mohon maaf nih Kalau suaranya berisik Atau Gimana Public speaking gua kurang Ngomongnya patah-patah Atau gimana ya Karena ini pertama kali Gua record gini Nanti sambil Pake suara Biasanya kan Cuman gua nge-clip Videonya Bang Windah Yang gak ngomong secara langsung Oke Cukup sekian Mohon maaf Bila banyak Kekurangannya Karena gua juga Gak bisa nyampein Banyak-banyak Tentang PUBG yang nge-crash ini Kita tunggu aja Seminggu atau sebulan lagi Biar optimal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya cuy tunggu bentar Karena gua sekalian ini Kontennya pake suara asli gua Gua minta tolong Subscribe channel kedua gua ya Channel kuliah Di situ Nanti linknya gua taruh di link Apa di pin komentar Sama di link di deskripsi Minta tolong Di subscribe ya Gak maksa sih Cuman yang mau aja Makasih Buat memperbagus nilai gua Oke itu aja Dadah Sub indo by broth3rmax